. Diketahui bersama bahwa kekuatan militer Indonesia sekarang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata oleh dunia. Dengan banyaknya alutsista yang sudah mampu diproduksi di dalam negeri membuat militer Indonesia semakin diperhitungkan. Yakni sebut saja baru-baru ini tentara nasional Indonesia baru saja menambah beberapa kekuatan tempur daratnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah menyerahkan berbagai kendaraan fungsi khusus kepada Kepala Staf Anakatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Kendaraan fungsi khusus untuk TNI AD tersebut merupakan buatan dalam negeri yakni diproduksi oleh PT Pindad Persero. Puluhan kendaraan tempur atau rampur tersebut diserahkan langsung oleh Prabowo kepada Dudung di Rapat Pimpinan, Rapim, Kementerian Pertahanan tahun 2022 yang digelar di lapangan Urit Sumo Harjo, Kemenhan. Kendaraan yang diserahkan itu meliputi 7 unit kendaraan tempur badak 6x6, 26 unit ANOA 6x6 dengan jenis APC dan Komando, serta 10 unit kendaraan taktis Komodo 4x4 dengan jenis APC. Dilansir dari laman PT Pindad, ketiga jenis rampur karya anak bangsa tersebut memiliki kecanggihan dan kemampuan yang berbeda-beda. Nah apa saja kecanggihan dan kemampuan berbeda yang dimiliki oleh rampur-rampur ini? Rampur badak 6x6 Rampur badak 6x6 dibuat berdasarkan kebutuhan TNI khususnya untuk mendukung satuan kavaleri. Kendaraan ini memiliki bobot 16,5 ton, dilengkapi dengan turtet kaliber 90 mm, serta senapan mesin kaliber 7,62 mm untuk daya gempur maksimal, dan dioperasikan oleh 3 orang personel. Selain itu, rampur jenis ini menggunakan mesin diesel 340 HP yang dilengkapi dengan turbocharger intercooler yang mampu membawa kendaraan ini pada top speednya mencapai 80 km per jam dengan daya jelajahnya sejauh 600 km. Serta badak 6x6 ini juga dilengkapi body protection baja anti peluru dan memiliki level proteksi stanak level 3. Anoa 6x6 APC Anoa 6x6 Armored Personel Carrier APC memiliki keunggulan dalam mobilitas, proteksi serta daya angkut. Anoa 6x6 APC ini memiliki bobot 13 ton, dibekali mesin diesel 320 HP dengan turbocharger watercooler, dilengkapi dengan remote controlled way upon station RCWS, sistem komunikasi dan transmisi otomatis. Anoa tipe APC juga memiliki kapasitas 12 orang personel termasuk pengemudi. Kendaraan ini juga memiliki top speed 80 km per jam pada jalan raya dengan daya jelajah 600 km. Komodo 4x4 APC Komodo 4x4 Armored Personel Carrier APC dirancang untuk pengangkut personel dan dapat bergerak cepat dan tepat dalam setiap misi yang dijalankannya. Komodo APC dilengkapi dengan mesin diesel 215 HP dengan turbocharger intercooler, dilengkapi dengan remote controlled way upon station RCWS, dan mampu mencapai top speed 80 km per jam di jalan raya, dengan daya jelajah sejauh 450 km. Kendaraan ini memiliki bobot 8,5 ton, dapat menampung 10 orang personel di dalamnya, dapat terhubung dengan pasukan lain lewat alat komunikasi radio VHF dan HF, serta interkom yang telah terpasang di dalamnya. Inilah beberapa ulasan kendaraan tempur atau rampur karya anak bangsa yang siap membantu tentara nasional Indonesia menjaga keutuhan negara kesatuan republik. Terima kasih.